Apa itu ya Tentang perang Yang namanya perang itu Kalau enggak Yang namanya perang itu Kalau enggak kau yang mati Busumu yang mati Itu perang Beda kan Jadi kalau kamu katakan Kalau perang itu Jangan membunuh Itu bukan perang bro Enggak perang pun mungkin Sudah terjadi pembunuhan kok Gitu Terus yang ketiga Islam itu tidak Tidak ribet Kenapa tidak ribet Bagi kalian ribet Bagi kalian ribet itu Kalau orang yang memang Tidak mau Menggerakkan tubuhnya Untuk mengingat Allah Ya kebanyakan ada Sebagian ya Bukan kebanyakan Sebagian itu yang mengatakan bahwa Saya tidak sanggup Sholat lima waktu Itu yang paling poin utama Karena lima waktu itu wajib Wajib itu harus Tidak ada konsep Tidak ada Tidak ada dibilang Oh kecuali Dia yang sudah uzur Ya Dia yang sudah uzur Dia yang memang Sakitnya Tidak memungkinkan dia Untuk sholat Ada yang seperti itu Orang gila Ya orang gila Tidak sholat lah Namanya juga Odeh gici Tapi Islam itu Itu indahnya Simple sebenarnya Kalau kita ikhlas Mengerjakan Ibadah itu Insya Allah Allah itu ridho Kepada kita Islam itu tidak perlu Muluk Islam itu tidak Menjanjikan kamu tuh Masuk surga tuh Akan mendapatkan Kenikmatan tuh Islam Maksudnya Islam itu Tidak perlu kau kejar surga Kau cukup beribadah Melakukan perintah Allah Dan perintah Rasulnya Insya Allah Ketika ridho Allah Datang kepadamu Janah yang kamu dapat Tidak perlu kejar surga Surga itu Surga itu Sudah ditetapkan Ditetapkan bagi Kaum muslimin Kaum yang tidak musyrik Kaum yang Bukan untuk kaum kafir Sudah ditetapkan Tapi jangan salah Kalau dikatakan Di dalam surat Mariam Engkau akan melewati Mendatangi Ya Kau akan mendatangi Kau lihat Ya kalau kamu berdosa Kamu harus dihukum dulu Lain Saya enak kudulmu Kau pikir kau berbuat dosa Karena kau muslim Kau langsung masuk Terjun ke surga Enggak Islam itu adil Adil Dalam kasihnya pun adil Kalau satu contoh Salah satu contoh Ketika Apa ya Soal apa ya Soal Pengani Maksudnya Soal dalam rumah tangga Pun juga Iya kan Karena kan Sebenarnya Saya itu pengen sekali Diskusi juga sama Bang Oki Soal tentang perkawinan Iya kan Saya pengen sekali Bagaimana cara Tata hukum di Kristen ini Tentang Tentang KDRT Iya kan Saya pengen Nanti suatu saat Kapan ya kita ya Bang Oki ya Saya closing dulu Jadi Islam itu Tidak ribet Islam itu sebenarnya Simple Islam tidak memaksa Tetapi Islam Mewajibkan Islam itu Ketika kamu Mengerjakan pahala sedikit Mengerjakan Sesuatu Kebaikan sedikit Pahala kamu sudah dapat Islam itu indah Islam itu Membuat kita itu Ada Ada Apa ya Ada alasan Islam itu ada alasan Contoh apa Contoh misalnya Saya berumah tangga Saya mendapatkan suami yang suka Tata DRT Di dalam Islam boleh bercerai Boleh Masa mau mati Badan saya dihantam Laki saya Nah kali kau mencung kau Iya kan Nah Islam itu Banyak alasan Yang membenarkan kita Untuk melakukan Tindakan yang benar Itu indahnya Tetapi Di Islam itu pun juga Kita diatur oleh Hukum-hukumnya Yang tidak boleh Kita langgar Itu indahnya Islam Menurut saya Jadi saya closing disini Bahwa Orang yang mu'alaf itu Orang yang benar-benar Dipilih oleh Allah Dia hamba yang dipilih oleh Allah Untuk menerima hidayah Menerima kebenaran Bahwa Agama Yang benar-benar Diridoi oleh Allah Itu hanyalah agama Islam Islam itu artinya apa Islam itu artinya selamat Itu Islam Silahkan maaf Oke Mulanya Oke Kak Nora Ritonang Terima kasih untuk closing statementnya Saya Mau closing statement Cuman gak Gak mau yang terlalu ini ya Saya cuma mau bilang Buat teman-teman semua Buat teman-teman Kristen Yang di bawah Yuk kita bangga Jadi anak Tuhan Yesus Anak-anak Tuhan Yuk kita bangga Kita punya Tuhan yang sangat berkuasa Yuk kita bangga Kita punya Tuhan Yang sangat dahsyat Kenapa? Apa yang tertulis di dalam Filipi 2 Ayat yang ke 10 Sampai ke 11 Supaya dalam nama Tuhan Yesus Bertekuk lutut Segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Alah Bapak Kenapa kita harus bangga? Sekarang yang Bahas Alkitab Sekarang yang bahas Tuhan Yesus Sekarang yang bahas Iman ke Kristen Bukan cuman pendeta Yang berkotbah di gereja Bahkan banyak podcast-podcast Yang notabene Yang di luar Kristen Yang dibahas Iman Kristen Yang dibahas Alkitab Yang dibahas Tuhan Yesus Wah luar biasa sekali Kita punya Tuhan Yang namanya Diagungkan di mana-mana Kita gak Kita punya Tuhan Yang namanya Hampir tiap hari Disebutkan di mana-mana Luar biasa Apa yang tertulis Di dalam Filipi 2 Ayat yang ke 10 Sampai ke 11 Saya yakin Sudah terjadi Sampai sekarang Segala lidah mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi kemuliaan Alah Bapak Mau tanya buktinya di mana? Buktinya Bukan cuma orang Kristen Yang bahas Isi dari Alkitab Bukan cuma orang Kristen Yang bahas Tentang Tuhan Yesus Bukan cuma orang Kristen Yang bahas Tentang iman ke Kristenan Orang-orang lain Yang dibahas Tuhan Yesus Kita Sangat Apa ya Kita harus Kita sebagai anak Tuhan Harus benar-benar Bersuka cita Kita harus punya Punya iman yang sangat pede Luar biasa sekali Luar biasa sekali Dan juga Buat teman-teman Murtadin Saya sampaikan Karena saya juga pernah Berpindah ke agama sebelah Dan kembali lagi Memilih Tuhan Yesus Di dalam kehidupan saya Dan kembali lagi Percaya kalau Tuhan Yesus Adalah Tuhan Yuk Kita bersaksi Tentang kebaikan Tuhan Di dalam kehidupan kita Kita bersaksi Tentang kemurahan Tuhan Di dalam kehidupan kita Kita bersaksi Tentang mujijat Tuhan Yesus Di dalam kehidupan kita Tanpa Kita Menjelekan Agama sebelumnya Karena apa Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita sebagai orang Kristen Kita pede Dengan iman kita Tanpa perlu kita Menjatuhkan iman lain Tanpa perlu kita Menghujat iman lain Tanpa perlu kita Menjatuhkan agama lain Kita Orang Kristen Kita Anak-anak Tuhan Kita pede Dengan iman kita Seperti yang saya bilang Di awal tadi Segala lidah mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi kemuliaan Alah Bapak Apa yang tertulis Di dalam Filipi 2 Ayat 10-11 Sekarang Terjadi Bukan cuman Orang Kristen Yang saya bilang tadi Bahas Alkitab Dan lain sebagainya Enggak Orang-orang Di luar Kekristenan Bahas Isi dari Alkitab Dan yang kedua Saya mau minta izin juga Amatkan Nora Ari Tenang Yuk buat teman-teman Kristen Buat teman-teman yang Muslim Di bawah Satu pesan saya Lepaskan Narkoba Mulai Malam ini Jangan pernah gunakan Narkoba Karena ketika kalian Menggunakan narkoba Kalian cuman Merusak kehidupan kalian Lepaskan Lepaskan mulai malam ini Jerat Belenggu narkoba Di dalam kehidupan kalian Jangan pernah Gunakan narkoba Dan saya juga Mohon maaf Buat teman-teman Muslim Buatkan Nara Kak Nora Ari Tonang Kalau ada Narasi saya Dan kata-kata saya Yang menyakitin Dan menyinggung Perasaan Kalian Yuk buat teman-teman Di bawah Seperti biasa Satu menit Waktu kita terakhir Jangan typing yang macam-macam Satu typing kita Kami mengasihimu Ayo buat teman-teman yang di bawah Satu menit terakhir Jangan typing yang aneh-aneh Typing aja Kami mengasihimu Buat teman-teman Anak-anak Tuhan Tolong bantu typingnya Kami mengasihimu ya Tolong ya teman-teman ya Ya jadi Kita juga sebagai orang Kristen Orang mau bilang apapun Tentang Tuhan Yesus Orang mau menghujat Tuhan Yesus Seperti apapun Orang mau menjatuhkan Iman ke Kristenan Seperti apapun Jangan pernah ragu Dan jangan Pernah khawatir Semakin orang menjatuhkan Iman ke Kristenan Semakin orang menjatuhkan Tuhan Yesus Semakin kita anak-anak Tuhan Percaya Tuhan Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Di luar Tuhan Yesus Tidak ada keselamatan Mau dapat keselamatan Pilih Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Oke buat teman-teman Terima kasih banyak Aku terima kasih banyak Terima kasih banyak Selamat malam Selamat malam Bagus Bagus Cantik Kayak orangnya cantik Masya Allah Kayak gini lah Gak tahan Ijin bentar Kak Nora Ijin bentar Teman-teman Yuk siapa yang mau Berganti gitaran kursi Di bawah antriannya Udah ada 1 juta orang lagi Demikian Terima kasih Gak apa-apa bang Saya diturunkan aja Diturunkan dulu Gak apa-apa Siapa bang da Ijin Saya kelonek disini Gak tahan saya Eh emangnya Yang mukalaf ini Memang bisa ikut 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 kontes ini ya Bisa Bang Dul Soalnya kan kita Turunin saya bang Boleh ya Boleh kan Lanjut Lanjut Iya Tapi nanti jadi Satu pertentangan Dengan saudara-saudara kita Yang baru kan Bang Diyoko Kau ini kenapa sih Selalu noise Heran akulah Bukan ini Aku tadi Saking Saking menghayati Kisahnya Bang Budi Aku gak sadar Ternyata HP ku T1% Mati Tiba-tiba mati HP ku Oke lanjut Lanjut Kak Nora Kak Nora 10 menit ya 10 menit Tentang sebab Mu'alafnya Dan kisah inspiratifnya Iya Karena kalau Kak Nora Masuk dalam Dalam Meminasi Pasir Itu Kok ngomong aja Udah habis waktu Saya Ya udah lanjut Lanjut Yang dibawa Tolong Tap-tap layar Yang Jangan Kalian Gak Tap-tap layar Bloker Kalian Nanti Dari Gitu Kalian Ini Cerak Kali Terima kasih Atas pemaparannya Oke Untuk lanjut Peserta berikutnya Silahkan kami izinkan Terima kasih Saya ucapkan juga selamat malam Semoga kita selalu sehat Dan Tuhannya Yesus Memberkati kita semua Amin Orang harus juara Thank you Eh tidak usah pun juga Tidak masalah Ini sebenarnya Udah berapa kali Saya rasa Saudara-saudara Seiman saya tuh Mungkin sudah Banyak menonton ya Di Youtube Ya kan Ya kalau istri Yesus harus terkenal Lahir sedikit Terkenal Terkenal Ya Allah Terkenal Di surga Terkenal Di dunia Ya Allah Itu ngantri Orang Di bawah Kayak gitulah Semai kalian ya Nah Ini saya mau Menceritakan Kesaksian saya Mungkin Sebagai Tadi saya juga PK sama Kristen Itu juga Menceritakan Kesaksian Malaf saya Sedikit ya Karena waktunya Juga mepet Mungkin banyak Yang tahu Saya itu Mualaf itu Hanya karena Satu pertanyaan Kepada Bapak Pendeta saya Siapa yang Membangkitkan Yesus Dan dia menjawab Adalah ala Bapak Nah disitu Saya berpikir loh Kok Tuhan Membangkitkan Tuhan Kok ala saya Kok ala saya Yang Tuhan juga Membangkitkan Yesus Yang Tuhan juga Ini yang Tuhan Ini yang mana Ini kan Gitu ya kan Tapi Masya Allah Ketika Allah Memberikan hidayah Kepada kita Yang mau Menggunakan Akal kita ya Ini sebenarnya Sudah Satu Satu Pertanda Sebenarnya Ketika Allah Menggerakkan Hati kita Allah Menggerakkan Itu Siapa Membangkitkan Yesus Pasti dijawabnya Aku Ketika Nah Pertanya Eh Pak Pen Siapa yang Membangkitkan Yesus Ya Allah Apa-apa Ketika Wabuk Saya berpikir loh Kalau Tuhan Saya dibangkitkan Juga dengan Tuhan Untuk apa Saya nyembah Yesus Bagus Yang diatasnya Tapi Kita Kristian Ini Karena Sudah didoktrin Gereja Gereja Pendeta Pendeta Yang kena Haus Dengan Perpuluhan Tapi Dia selalu Menanamkan Di otak Saya Hei Yesus Itu Tuhan Dan Juru Selamat Dia mati Di kayu salib Untuk menembus Dosa Dosamu Nora Darahnya Tercurah Kok jadi Saya jadi Apa ya Jadi Cerama Tapi memang Seperti itu Itulah Ceramanya Dari pendeta Kurang Ajar Ini Yang Haus Perpuluhan Dia menembus Kita Dari dosa Dosa kita Dia sudah Bertorban Dia memberikan Nyawanya Ketanya Eh Kentun Bapamu Kipret Ternyata Bunda 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 Gak sama Otan Loh Bunda Oh Gapapalah Otan Dibawanya Panas Ini Semuanya Kalian Panas Kan Oh Gak ada Otannya Gak ada Eh Kalau saya Itu Saya Gitu Ya Sudah 7 menit Dan Dipotong Dulu Nah Tapi Sebenarnya Ya Sebenarnya Yang Membuat Saya Bangga Menjadi Seorang Mualaf Itu Apa Itu Keluarga Saya Itu Semuanya Mualaf Masya Allah Itu yang membuat Saya bangga Sebenarnya Kalau Saya Sendiri Yang Mualaf Itu Saya Merasa Ya Allah Ada saja Kekurangan Dalam diri Saya Tapi Allah Mengabulkan Doa Saya Saya Berdoa Ya Allah Engkau Tahu Orang kafir Tuh Kekal Di Neraka Kekal Di Neraka Terus Kau Ngapain Menciptakan Orang tua Saya Melahirkan Saya Dengan Susah Payah Bapak Saya Kerja Banting Tulang Untuk Menafkahi Saya Dengan Ibu Saya Tapi Tau Juga Saya Lihat Eh Mak Kenapa Kalian Di Neraka Sana Pak Mak Kayak Itu Ya Nangis Saya Tapi Allah Itu Baik Eh Nurah Kau Mau Bapak Masuk Dalam Bersama Kau Doakan Orang Tuamu Eh Masya Allah Saya Doakan Terus Itu Orang Tua Saya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Saya Cuman Minta Keluarga Saya Ini Saja Masuk Kedalam Surgamu Kalaupun Kau Kasih Saya Kemiskinan Pas Pasan Makan Ada Ubi Itu Dimakan Beras Satu Tekon Saja Dimasak Dibagi Dengan Anak Saya Masalah Kau Tidak Punya Rumah Tidak Punya Alphard Tidak Punya Fortuner Tidak Masalah Sama Saya Keluarga Saya Yang Perlu Karena Apa Yesus Sendiri Mengatakan Hidup Yang Kekal Itu Hidup Yang Kekal Berarti Kapan Hidup Kekal Ya Nanti Setelah Hari Penghakiman Hidup Yang Kekal Itu Engkau Mengenal Satu Satu Nyala Datang Mama Saya Bapak Saya Adik Saya Kakak Saya Menyempan Mono Yesus Menyembah Manusia Oh Saya Nggak Terima Kok Kekal Nanti Di Surga Sana Jadi Macam Ya Allah Kambilkan Doa Saya Mama Saya Bapak Saya Jangan Jangan Di Dalam Neraka Tolong Masya Allah Akhirnya Apa Yang Terjadi Allah Memberikan Hidayah Kepada Bapak Saya Pertama Orang Yang Pertama Yang Sangat Membenci Islam Ketika Saya Mendapatkan Jodoh Dia Mengatakan Kepada Penghulu Hei Nikahkan Putri Saya Dengan Seperang Kata Latai Dia Mengatakan Alat Solat Itu Alat Tai Itu Sangit Benci Dia Sama Islam Tapi Apa Apa Terjadi Ketika Mulutnya Mengatakan Seperang Kata Latai Eh Seperang Kata Alat Solat Itu Juga Dia Pakai Untuk Menunaikan Solat Masya Allah Dia Sendiri Yang Datang Kepada Saya Hari Jumat Waktu Itu Pas Kebetulan Jumat Setelah Jumatan Dia Ngomong Nah Apa Saya Disitu Ketemu Berapa Tahun Saya Tidak Jumpa Bapak Saya Loh Berapa Tahun Itu Karena Waktu Pada Waktu Selesai Jop Kau Belum Saya Mengatakan Kau Mulai Detik Gini Kau Bukan Anakku Lagi Jangan Kau Datang Ke Rumah Jangan Kau Injakan Kekimu Ke Rumah Kami Kata Saya Menangis Setelah Disitu Saya Anak Kesayangan Bapak Saya Waktu Itu Apa Yang Saya Minta Dituruti Sama Beliau Apa Yang Saya Minta Pak Saya Mau Ini Cepat Pejarkan Pergi Kau Sana Beli Tapi Apa Ketika Anaknya Meninggalkan Yesus Hatinya Hancur 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 Sekali Cik 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 Kok Ngede Ya Ngede Cik Cik Ngede Ngede Tutup Pamerah Kena Repot Deh Kena Repot Dia Repot Dia Pasukan Iblis Ada Di bawah Teman Teman Sambil Menunggu Pake Akun Yang Lain Tadi Aku Ada Baca Typing Tulos Namanya 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 Nama Kerupuk Nama Binateng Tahap Jadi Dia Bilang Begini Ini Ikut Ikut Room Kristen Ikut Ikut Eh Aku kasih tau Ya Oten Oten Goblok Di bawah Ya Gak ada Satupun Acara Yang Mengadakan Acara Lomba Muallaf Kecari Di room Ini Pertama Kali Perdana Di Tiktok Ini Gak ada Kali Tiktok Ngapain Kami Tiktok Tiktok Ngapain Merasa Apa Kalian Ditiru Titu Jijik Kalian Tengok Tengok Gak Ada Kita Tidur Tidur Ini Pertama Kali Pertama Kali Kalian Kepanasan kalian kan kepanasan tuh teman-teman mu'alaf ceritakan bagaimana kisah mereka meninggalkan agama mereka yang dahulu kemudian masuk ke islam supaya kalian itu bisa mengimbangi lah ceritanya kalian typing-typing dengan typing-typing iblis yang mau mampus di bawah sana makan kalian itu, makan-makan-makan gaya-gaya kalau kita niru-niru, bapak kau niru-niru gak ada kita niru-niru gak ada niru-niru ini inisiatif kita teman-teman muslim gak ada niru-niru ini lomba mu'alaf eh aku lupa pakai ini bentar-bentar aku pakai dulu lomba mu'alaf niru-niru, bapak kalian niru-niru bodoh, orang Kristen bodoh semua gak ada niru-niru kita tanya Bang Dol, tanya siapa tadi itu Bang Kusuma kami tiga orang, tiga orang kami dari jam 7 kami nunggu sampai jam 8 baru muncul semua ini gak ada niru-niru ya teman-teman ini murni dari Islam kita bikin room seperti ini pertama kita mau syiar da'wah Islam yang kedua kita ingin berbagi kepada teman-teman khususnya kawan-kawan mu'alaf dan yang ketiga dalam rangka bersyukur kepada Allah bersyukur kepada Allah atas sehari kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita kemerdekaan bagi Republik Indonesia yang tercinta ini maka kita pun ikut menamaikan ya oke, Kanora sudah masuk eh kenapa saya diculik koten saya kenapa diculik koten lanjut-lanjut Kanora sisa 4 menit tadi lanjut-lanjut oke oke ya sorry ya saya diculik tadi sama Yesus langsung diambil begitu jadi begini ya setelah itu ya saya masuk Islam Masya Allah Bapak saya masuk Islam beliau memang betul-betul hidayah disitu saya kan bertanya nih karena apa Bapak mau masuk Islam dia menjawab karena ada adik saya yang masih gadis yang nomor 4 pada waktu itu mau menikah dengan Kristen juga jadi Bapak saya ini berdoa nih kepada Yesus nih Tuhan Yesus janganlah anak-anak saya ini seperti anak saya yang satu ini yang meninggalkanmu eh tapi apa yang terjadi Tuhan Yesus menjawab jam 5 subuh Bapak saya itu katanya bermimpi nah ini mimpinya ini dia katanya melihat ada seperti bayangan cahaya menepuk pundak beliau sampai saya bilang begini itu jangan-jangan Yesus Pak dia bilang bukan terus dia bilang pada waktu ditepuk begitu Bapak saya kaget terbangun beliau mengucapkan takbir Allahuakbar katanya perkataan kata-kata yang tidak pernah dia ucapkan semur hidupnya ya gak pernah pada waktu dia sebelum masuk Kristen ya karena memang Bapak saya ini benci kali dengan Islam jadi ketika dia terbangun itu dia curhat sama kepala Bapak saya kan kerja di puskesmas nih sama kepala puskesmasnya dia bilang eh Masya Allah Pak katanya Bapak saya kan marga tonang jadi dipanggil Pak Ari Pak Ari jumpain itu putri Bapak itu katanya jadi berapa tahun itu dari tahun 2004 saya menikah 2007 Bapak saya masuk Islam 3 tahun tuh saya tidak pernah memang bertemu beliau kan bagaimana wujudnya tidak pernah ya kan karena memang tidak pernah nampak walaupun saya curi-curi nih lewat dari depan rumah biar saya lihat Bapak ini sangking rindunya gitu ya kan tidak pernah jadi syukur dia memutuskan nih ya ke rumah saya hari Jumat itu siang-siang dia datang ke rumah dia gedor saya disitu dengar suaranya dia dia tidak pernah manggil saya Nora dia manggil saya De De oh De inilah suara yang saya rindukan bertahun-tahun tuh Masya Allah waktu itu saya nih tahan sedikit ini nih air mata saya nih ini suara yang saya rindukan tiga tahun sampai lahir pun cucuknya itu tidak mau dilihat ketika saya lihat itu ya Masya Allah saya peluk gitu bayangkan tiga tahun tidak ketemu orang tua karena dibenci ya saya cium saya peluk ya Allah rindu kali saya rindu kali sampai beliau Bapak masuk saya tawarkan ini makan Bapak udah makan belum makan dulu yuk saya suruh waktu itu laki saya beli saya beli yang makanan yang enak so buntut atau apa gitu nah setelah makan saya tanya bagaimana kabar Bapak sehat ya otomatis saya kan tanya tujuannya saya tahu memang mungkin beliau rindu juga ya kan saya tanya ya kan saya tanya bagaimana apa tujuan Bapak datang ya itu baru dia bilang saya nak mau masuk Islam Masya Allah saya bilang ya Allah memang betul Allah tuh ketika sayang hambanya tidak dibiarkan betul ketika hambanya tuh bersungguh-sungguh meminta kepada Allah ya karena memang saya tuh meminta kepada Allah makanya kalau saya mengalami kehidupan yang pahit seperti ini orang tua saya juga Alhamdulillah tinggal mama saya yang masih hidup ya Bapak saya karena sudah meninggal mengalami kehidupan yang diuji Allah tuh ekonomi yang pas-pasan kami tuh itu bagi kami tuh bukan ujian itu bukan ujian ya karena apa ya karena kenikmatan yang paling indah yang kami terima pas umur hidup kami itu ya ini kami mengucapkan la ilaha illallah itu sudah jadi kalau datang makan begini adanya itu bukan ujian itu kami bilang kesehatan pun juga setelah masuk Islam Bapak saya diuji dengan penyakit jantung yang harus operasi jantung adik saya dengan penyakit kanker miomnya kakak saya penyakit habis habis ya habis mana nih panitia deh habis-habis waktunya masya Allah ya sekali lagi ya temen-temen ya dari awal makanya kalau menceritakan muaraf ini gak cukup memang 10 menit gak bukan sudah orang-orang yang ketujuh orang-orang yang ketujuh ngomong begitu dari bang Theodor Bang Ferry Kak Sarah Kak Lian kalau bang Budi mohon maaf ya ini aku inginkan sempatnya karena bang Budi kan awalnya kan dari Islam kemudian luat